Motif kasus penganiayaan seorang balita hingga meninggal dunia di Sidoarjojo Timur yang dilakukan ayah tiri korban akhirnya terungkap. Pelaku mengaku emosi setelah melihat korban muntah saat disuapi sarapan oleh dirinya. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif terhadap Diki Setiawan, ayah tiri RZ, balita korban penganiayaan yang akhirnya meninggal dunia, polisi akhirnya berhasil mengungkap motif penganiayaan. Dalam kasus penganiayaan balita yang sempat menggigirkan warga Sidoarjo pada 2 November lalu, tersangka yang juga ayah tiri korban mengaku jika dirinya nekat menganiaya korban karena emosi sesaat. Pelaku marah dan emosi setelah melihat korban muntah saat disuapi sarapan. Pelaku kemudian memukuli korban yang kemudian menyebabkan korban meninggal dunia. Penganiayaan ini dilakukan pelaku pada pagi hari saat ibu kandung korban tengah bekerja di luar rumah. Ini antara lain motifnya karena pada saat itu korban disuapin, akan disuapin untuk makan, tetapi korban ini muntah, kemudian pelaku tidak sabar, kemudian korban ini dipukul di pinggangnya.